Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian bagaimana kabarnya hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat amin hari ini hari Senin tanggal 27 Mei tahun 2024 saya mengajak Bapak Ibu sekalian di sore hari ini sekitar pukul 16 waktu ini saya bagian darat ke wisata edukasi atau taman edukasi serikahyangan yang ada di Pergiwatu Kulon, serikahyangan Sentolo Kulon Pogo salah satu tempat ini ada pemeliharaan ikan ini kolamnya ada dan ini cukup luas ya kolamnya, kemudian ada tanaman buah-buahan ada sawo, ada jamu dan sebagainya, dan ini agak unik ada pemeliharaan ikan nah pemeliharaan oh ikan pemeliharaan ayam dan ayamnya ini di apa ya di kurung dalam satu apa ini luas tapi bebas bergerak jadi tidak dalam kandang yang tertutup tapi di tempat yang cukup luas kemudian ayamnya bisa bergerak ke sana kemarin nah ini kelihatannya ayamnya bukan ayam bukan ayam Jawa biasa tapi kelihatannya ayam yang beda mungkin ayam apa bisa tanya pada ayam sangu tanah di tempat ini bapak dan ibu sekalian ini bangunannya sampai ke selatan nah nah ini bapak dan ibu sekalian ini ada tempat yang memang kita belum pernah ke sana dan ini kolamnya kelihatannya oke nanti apa ya mbak tempat ini oh kenapa ulangnya nganu bangsa ini lah tapi ada yang besar ini oh ini sampai sana berarti pintu masuk sebenarnya selatan ya oh saya mengelewat belakang terus ini apa madu apa lebah lebah ini itu mbak oh dulu sempatan tapi agak susah baru kemarin panas mbak oh enggak tapi buah-buahnya itu tapi saya apa pak bangsa jambu kelengkeng ini berimbing ya ini kelengkeng ini ya ini bapak ibu sekalian ternyata pintu masuknya api hari ini yang ayam ini apa jenis apa kamu Arab apa ayam apa ayam bahagia kpu ini kpu itu ayam apa ini petelur oh tapi peranakan dari jawa apa dari campuran apa 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 oh jadi turunan keberatan ini bapak ibu sekalian ternyata pintu masuknya lewat sana oh kita di bangunannya sangat besar dan luas ini bapak dan ibu sekalian ini ada tanaman apa yangger tapi belum itu jadi pintu masuknya ada di ini bangunannya sebenarnya sangat luas mungkin kalau ini di jadi campuran atau ada wisata kulinernya saya aku tempat ini menjadi tempat yang menarik ini bangunannya besar dan pintu masuknya ada di depan ini bapak ibu sekalian ini kolamnya kelihatannya kolam untuk mandi kolam untuk mandi karena ada unda-undaannya dan pintu masuknya ada di sini ada 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 bangunan di sebelah barat juga seperti homestay ini bapak ibu sekalian dan di depan itu langsung ada areal pertanian yang ditanami kombo dan sebagainya ini bapak dan ibu sekalian wahana edukasi kahyangan ini mungkin karena konsentrasi tugasnya belum tempat wisata ini ini masih perlu di apa ya mungkin ke depan pengelolaannya perlu di perbaiki sehingga menjadi tempat yang betul-betul luar biasa ini bapak ibu sekalian sepintas kita perhatikan ini ada di pinggir sawah mudah untuk dilihat dan ini pintu masuk ini dari sini jalannya juga sudah cor bagus monggo mudah-mudahan informasi ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati